Pedang dan golok yang menggetarkan jilid sembilan Kemudian mereka merasa bahwa mereka berjalan naik, seperti mendaki tangga Ketika mereka tiba di tanah datar lagi, lalu mereka tersampok angin yang adem Itulah tanda bahwa mereka sudah keluar dari penjara air Sekarang mereka merasa menginjak sesuatu yang lunak rupanya rumput Mereka berjalan sekirase hirupan teh, kemudian terdengar kembali suara pengantarnya itu Tuan Tuan, silahkan duduk siaupet bertiga menurut Memang, untuk membantah pun sudah tidak ada gunanya Setelah mereka duduk pemuda itu berkata dingin Di sekitar sini ada berjaga-jaga tak sedikit orang koson Mereka juga pada mebekal senjata-senjata rahasia beracun Jikalau Tuan Tuan mencoba hendak melarikan diri Tak ampun lagi Tuan Tuan bakal dibinasakan di adiam sejenak Kemudian menambahkan ketua kami bakal segera datang ke sini Maka itu, sebentar aku harap sukalah kamu tak usah mengalami siksaan lahir KHO Kong Sengit Berkata dia, lelaki itu takut mati Apapula segala siksaan jikalau dia hingga ke leluhur nenek moyangnya Gusar si pemuda mendengar ancaman itu Kata dia bengis Asal kau berani mencaci ketua kami dengan sepatah kata saja Aku akan hajar rontok gigimu Dan ku betot lidahmu saudara KHO Sudah diam, Oeyeng membisiki saudaranya itu Segera setelah itu terdengar tindakan kaki yang pergi jauh Oeyeng mendekam di tanah Setelah itu, dia tanya si Yaupek Apakah bengcu dapat menyingkirkan jarum di bahu kita ini Si Yaupek menghela nafas Telah aku coba, tetapi gagal Kalau begitu, aku ada akal Apakah itu? Lekas katakan KHO Kong lantas menesak Inilah care sangat sederhana Asal kita dapat bebas dari pengawasan sekalian penilik kita Mari, bengcu, akan aku cabu carumu dengan gigiku Ya, akal sederhana sekali Kata KHO Kong Mengapa aku tak dapat memikirkannya Si Yaupek baru hendak mendekati kawannya Tetapi dia mendadak berkelit ke samping Menyusul sesuatu yang berkelebat dan berhawa dingin Menyambar ke arah mukanya Jatuh tiga kaki dari dekatnya Segera ia mendengar suara halus dan merdu Serta pujian Sungguh ilmu ringan tubuh yang mahir Sekalinya telah pengawas itu mengawasi gerak-gerik Oeyeng dan Si Yaupek Maka dia mencegah maksud Oeyeng dengan serangan senjata Terang dia telah mendengar pembicaraan ketiga orang tawanan itu Si Yaupek bertiga berdiam Segera mereka mendengar pula suara tadi Suaranya seorang wanita Pergilah, kini kamu tak dibutuhkan pula Terdengar suara dua orang menyahut Yang disusul suara tindakan kaki mereka itu Kiranya benar tetap ada orang mengawasi kita Pikir Si Yaupek Ketika itu terasa tiupan angin yang halus sekali Tiga orang itu kemudian mencium bunga Bau wangi dari anci dan pupur Si Yaupek bertiga tidak dapat melihat orang Tetapi bau itu membuktikan bahwa ada orang yang telah datang dekat sekali kepada mereka Hanya sedikit Lalu terdengar pula suara suara wanita Kamu harus bicara secara terus terang padaku Supaya kamu tak usah dipaksa bicara dengan siksaan dalam hal itu Terserah kepada pertanyaanmu Sahut Si Yaupek Percuma saja kalau hal yang ditanyakan tak kami ketahui Pasti kamu dapat menjawabnya Agaknya wanita itu ragu-ragu Dia diam sejenak Baru dia mulai bertanya Cuon Tuan Apa si dan nama kamu yang besar? Dan apa maksud kamu datang kemari aku yang rendah Coh Si Yaupek Si pemuda menjawabnya sejujurnya Dan kawanku ini saudara-saudara Oeyeng dan KHO Kong Kami datang kemari tanpa maksud apa-apa Aku percaya Nona tentu telah mengetahuinya Tetapi Cuon Tuan Telah masuk ke dalam kudil kami ini Kata si Nona Dengan telah datang kemari Pasti kamu mengetahui tak sedikit rahasia kami Karena itu Walaupun kami dapat memikir untuk membebaskan kamu Alasan untuk itu tipis sekali Habis Kau mau apakah Si Yaupek? Tanya Satu yaitu masuk ke dalam rombongan Cuon Ong Die kami Yang kedua yaitu kami masukkan kamu pula ke penjara air Untuk merendam kamu hingga mati kelelap Si Yaupek menggumam Lalu menjawab Kalau begitu silahkan Nona bawa kami kembali ke penjara air Si Nona tidak segera mengatakan sesuatu Dia hanya mengawasi Oeyeng dan KHO Kong Kemudian menanya bagaimana pikiran kami berdua Cuon-cuon kamu mau mati bersama kawanmu ini Atau kamu suka masuk ke dalam rombongan kami Oeyeng menjawab segera Kami bertiga telah bersumpah akan sehidup semati Maka itu kami bersedia mengikuti kakak kami pergi ke dunia Baka jikalau kami mati Kami bakal jadi setan-setan kata KHO Kong Nyaring Kami akan masuk ke dalam delapan belas neraka Kemudian kami akan mengamuk di rumah kami Hingga kamu serumah tangga Tak akan hidup tentram dan tenang wanita itu tertawa dingin Aku telah membunuh tak sedikit orang Belum pernah aku melihat setan katanya Jikalau kamu sudi mati bersama-sama Baiklah, akan aku penuhkan keinginan kamu itu Siowpek bangun berdiri Nah, Nona, silahkan antar kami katanya Dan ia maju ke depan Oeyeng Oeyeng sudah siap sedia Begitu bahu ketua itu lewat di depan mukanya Ia segera membuka mulut Untuk menggigit ujung jarum cepat gerakannya itu Wanita itu telah melihat perbuatan itu Dengan gerakannya yang lebih gesit Dia maju untuk menyampok dengan tangan kanannya Siowpek pun mendengar gerakan suanita Ia segera menyepak Lok demikian satu suaranya ring Dan pipi Oeyeng kena tergaplok hingga tubuhnya limbung Ketika ia dapat berdiri tetap pipi kanannya Sudah bengap dan merah kesebatan si wanita Di luar dugaan Siowpek dan Oeyeng Maka gagalah usaha mereka Dan wanita itu tidak kena di depak Sebab dia keburu lompat menyingkir Hanya dia kaget sekali Sampai dia mengeluarkan peluh dingin Hampir dia roboh sebagai kurban depakan itu Oeyeng menahan nyerinya Bang cuh, kata dia Walaupun kita tidak dapat melihat apa-apa Tidak dapat kita berdiam saja menanti kematian benar K.H. Okong turut bicara Sedikitnya kita mesti mengadu jiwa baik Sahut Siowpek Mari kamu berdiam di belakangku Supaya kita dapat saling membantu K.H. Okong menurut Segera ia lompat ke belakang ketuanya Baru saja pemuda itu bergerak Tiba-tiba sebatang golok Menyambar ke arahnya Siowpek telah memasang telinga Ia mendengar suata Maka dia menarik kembali serangannya itu Tiba-tiba si nona tertawa terkekeh Bagus serunya, memuji Sungguh kamu sangat akur Satu dengan lain Baiklah, suka aku menerima pengajaran dari kamu Kata-kata itu ditutup dengan satu serangan pedang Dengan matanya tertutup Siowpek cuma mengandaikan telinganya Maka itu, dalam beberapa gebrak saja Repotlah ia Ia mesti memberilah diri sambil melindungi kedua saudaranya O.E.Y. yang pandai berpikir Ia tahu waktu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut Karena itu ia menjadi nekat Kalau mesti mati, ia mesti mati sesudah berdaya Maka ia lalu mencoba pula Ia memasang telinganya Ia tunggu sampai pedang menyambar Mendadak ia berseru Bang cu, awas serintak Dengan itu, ia melesat maju Dan ia merasai iganya sakit Karena tusukan pedang Siowpek menendang Untuk menolong saudara itu Kau terluka Saudara O.E.Y. tanya Dia O.E.Y. yang tidak menjawab Kalau ia membuka mulut Ia khawatir tak dapat ia bertahan diri Sekarang ia bisa mempertahankan terus tenaga dalamnya Bahkan ia melompat ke belakang ketuanya Ia membuka mulutnya dan menggigit ke belakang leher si ketua Mencabut jarum beracun yang lihai itu Tepat orang gagah ini berhasil Ia memperdengarkan suaranya Ia, aku telah terlukakan pedang Dan ia terus roboh terguling Sementara itu Siowpek telah bebas Dapat ia menggunakan tangan kanannya Dengan sebat ia menyingkirkan tutup matanya Sedangkan kakinya dilayangkan Guna menolong O.E.Y. yang dari tikaman susulan Menyusul itu Ia mencabut jarum di punggung kirinya Sehingga dua-dua tangannya merdeka Dengan tangan kirinya Ia menyambar tubuhnya O.E.Y. yang untuk dipondong Sedang tangan kanannya Ia cabut jarum padap pundak K.H. Okong Ketika itu datang pula serangan ia berkelit Di saat yang sangat berbahaya itu Walaupun ia bertangan kosong Siowpek dapat menggunakan dua jurus tipu musliat pedang Taipek, Kiam Hoat Ia pakai kedua jeriji tangannya sebagai pengganti pedang Dengan begitu ia bisa menolong diri serta kedua kawannya itu Setelah jarum di pundak kirinya tercabut K.H. Okong segera bisa menggunakan tangannya Sambil berteriak dia menyingkirkan tutup matanya Tepat waktu itu Siowpek bertiga mendengar seruan yang nyaring halus Sungguh hebat luar biasa menyusul itu Tak ada lagi pedang menyambar-nyambar Baru sekarang Siowpek dapat memandang ke arah lawannya Dan di depannya sejarah setombak lebih Ia melihat ada berdiri seorang nona usia 8 atau 19 tahun Yang mengenakan baju hijau Yang tangannya mencekal sebilah pedang Tampaknya nona itu terkejut dan kagum K.H. Okong sendiri segera menghampiri O.E.Y. Eng Lu kamu parah, saudara O.E.Y. Ia tanya O.E.Y. Eng membuka matanya Aku tak berakal mati sahutnya Segera K.H. Okong menghadapi si nona Apakah kau yang melukai kakakku ini Dia menegur, bengis Tidak salah menjawab si nona, mengangguk Bagus serunya dengan gusar sekali Perhitungan kita masih belum selesai Sebelum aku gempur kuan ong blo kamu ini Itu belum dikata bahwa aku telah selesai Menuntut balas siowpek mencegah saudaranya maju Terus dia menghadapi si nona Dengan sikap gagah ia tanya Pedangmu beracun atau tidak Tidak sahut si nona menggelengkan kepala Kau mempunyai obat luka atau tidak Siowpek tanya pula Ada sahut nona itu yang merogoh sakunya Lalu melemparkan sebuah kantong sulam Siowpek menyambut, meletakkan tubuhnya O.E.Y. Eng Setelah itu baru ia buka kantong itu Dimana terdapat obat bubuk warna putih Ia memeriksa dahulu obat itu Sesudah merasa bahwa itu bukan racun Baru ia buka baju saudaranya itu Untuk segera mengobatinya Sambil berbuat begitu Dengan perantaraan toan L.M. Chiesut Ia berkata pada K.H. Okong Awasi nona itu Jangan dibiarkan dia pergi Sekarang kita masih belum bebas Dari bahaya K.H. Okong mengerti Ia segera melihatnya ke sekitarnya Ia mendapatkan mereka berada Di dalam sebuah pendopo besar Cuma di izini tak ada patungnya Seperti pendopo tadi Ketika ia mengawasi si nona Nona itu masih berdiri tenang Dan pandangannya yang tadi diangkat naik Perlahan-lahan diturunkan Sebab siowpek mengobati saudaranya Terus ia kata perlahan pada K.H. Okong Baik-baik kau jaga saudara O.E.Y. Aku hendak pergi mengambil senjata kita Habis berkata Ia bertindak menghampiri si nona K.H. Okong menaati kata-kata ketuanya itu Si nona melihat pemuda itu mendatangi Dia tak memperlihatkan sikap bermusuhan siowpek Memperhatikan nona itu Lalu ia berhenti di hadapannya Ia menanya Apakah nona hendak menggunakan akal muslihat Buat mencelakakan kami bersaudara Aku katakan terus terang Aku sendiri tidak biasa berbuat curang Nona itu balik memandang Ia berkata Kau dapat meloloskan diri dari tikaman pedangku Dari jurus Tuyai Hunci Kiam Itulah bukti ilmu silatmu Memang jauh daripada ilmu silatku Biasanya aku paling bangga dengan ilmu pedangku ini Tapi sekarang bertempur dengan kau Nyata kepandaianku tidak berarti Ah, nyatalah bahwa mereka itu Yang setiap memuji-muji aku Mengangkat-angkat aku Mereka hanya memperdayakan pedang Si nona Tuan Hunci Kiam Ialah pedang memutus roh Siaw peheran Hingga ia melengak Sebenar siapakah kau ia bertanya Dan apakah hubunganmu dengan kuil ini Akulah ketua dari Kuan Ong Byo ini Mereka itu mengangkat aku Sebagai pengganti ketua yang lama Tapi mulai saat ini Tak sudi aku menerima pengangkatan itu Kembali Siaw peheran Memang kenapa Nona, kau bertangan kosong Aku bersenjatakan pedang Jawab nona itu Toh aku tidak sanggup melayani kau Bagaimana aku mempunyai muka Buat terus menjadi ketua mereka Oh, begitu Nona, sejak kapan kau menjadi ketua kuil ini Sejak setahun yang lampau Ketika kakeku mau meninggalkan Kuan Ong Byo Dia memanggil aku Dia sudah memikir buat mengangkat aku Sebagai penggantinya Dan ketika kakek mau pergi Dia berpesan padaku Seandainya di dalam waktu Satu tahun dia tetap belum kembali Aku mesti langsung menggantikannya Kuan Ong Byo ini adalah sebuah partai Yaitu Kuan Ong Bun Siaw peheran dan kagum terhadap Nona ini Nyata dialah seorang jujur dan polos Yang tak licik Pikirnya, kalau begitu Kakeknya ialah ketua kuil ini Aneh orang tua itu Kenapa dia angkat cucunya sendiri menjadi ketua? Apakah di sini bukan terselip suatu rahasia Karena herannya Ia bertanya, Nona Kemana perginya kakekmu itu Si Nona menggelengkan kepala Aku tidak tahu Kakek cuma berkata dia pergi Untuk memenuhkan janji Seseorang sahabatnya Siapa tahu sudah satu tahun lebih Kakek pergi Ia masih belum kembali Siaw pe melihat ke sekitarnya Apakah kakekmu itu kakek benar ya? Pemuda itu mengerutkan alis Tak habis ia berpikir Apakah ayah bunda Nona Masih ada dengan matanya yang jeli Nona itu menatap Tajam pemuda di depannya ini Dia agak tak sabar Kawannya katanya Pertanyaanmu ini sungguh tidak pantas Kalau kakekku masih ada Pasti ayah bundaku pun masih hidup Siaw pek tidak mau bertanya melit lagi Tak ingin ia berbantah mulut Nona Benarkah kau mengakui bahwa kau bukanlah lawanku? Ia tanya sabar Ya, aku memang tak dapat melawanmu Si Nona mengaku jujur Nona, walaupun kau telah melukai kawanku Tetapi karena laki-laki sejati tak pantas melayani seorang wanita Aku tidak ingin menariknya panjang Kata si pemuda kemudian Hanya Nona Aku minta supaya kau serahkan dahulu pedangmu kepadaku Siaw pek bersikap begini Karena ia kuatir nanti datang orang lain ke pendopo itu Hingga tanpa senjata Ia dan kawan-kawannya akan mendapat kesulitan lagi Nona itu segera menjawab Sebaliknya dia menatap anak muda di depannya ini Dia agaknya memikirkan permintaannya itu Tapi hanya sejenak ia lalu memberikan jawabannya Kau tunggu saja sebentar di sini Aku akan ambilkan alat senjata kami Habis berkata Ia memutar tubuhnya Siaw pek bertindak maju Akan menghalangi orang pergi Tidak usah katanya Tawar Nona pinjamkan saja pedangmu Itu saja-saja Nona itu mundur dua tindak Inilah pedang istimewa miliku Mana dapat aku berikan kepadamu Katanya Kau pinjamkan sebentar saja Nona Setelah Nona mengembalikannya Sabar bicara pemuda ini Tapi tangannya diulurkan Sambil menyambar tangan orang yang kanan yang memegang pedang Gak akan itu hebat luar biasa Sedangkan si Nona tidak bersedia dan tangannya sudah tercekal Maka pedangnya terus terampas secepat dia bersenjatakan pedang Siaw pek membulang balingkannya dua kali Hingga cahaya pedang berkelebatan Setelah itu dia menanya Dingin Nona Apakah Nona orang yang tadi memeriksa kami Si Nona terperanjat Tapi dia sadar Benar mengapa ia balik bertanya Siaw pek tertawa dingin Dia menatap Nona bicara halus dan polos Terang Nona belum berpengalaman Katanya Sebaliknya Yang tadi memeriksa kami Dialah seorang Kang Ong Kawakan Hanya di dalam sekejap Kamu berdua telah bertukar orang Sungguh aku tidak tahu apakah artinya ini Tapi metu kami ditutup Kami tidak dapat melihat apa-apa Akan tetapi suaramu Nona Suaramu tak dapat memperdayakan telingaku orang itu Akulah adanya si Nona memastikan Jikalau kau tidak percaya Tak ada dayaku lagi Siaw pek tetap percaya Mungkin Nona menjadi salah seorang yang turut hadir tadi Katanya pula ia mengancam dengan pedangnya pada tubuh Nona itu Kemana perginya Nona tadi itu Lekas katakan dengan perlahan si Nona mundur dua tindak Dia sudah pergi Ujarnya perlahan sekali Hingga mungkin dia sendiri tidak mendengarnya Siaw pek berpikir cepat Benar-benar Nona ini belum berpengalaman Dia masih polos sekali Ternyata Nona yang pertama itu sengaja memakai orang sebagai ganti dirinya Hanya entah si kakek itu Dia sebenarnya orang macam apa Kalau aku ketahui si dan namanya Mungkin tak sulit mencarinya tentang asal-usul Nona ini Berpikir begitu Ia tanya pula Apakah kau ketahui jalan untuk meninggalkan tempat ini Tau sahut si Nona sambil tunduk Dengan pedang di tangannya Si pemuda mengancam punggung Nona itu Ia berkata Jikalau kau dapat membawa kami meninggalkan tempat ini dengan selamat Aku tidak akan ganggu sekalipun selembar rambutmu Nona Tetapi jikalau sebentar terjadi sesuatu Jangankah sesaikan aku tanpa banyak bicara lagi Si Nona bertindak pergi Tak pernah ia menoleh ke belakang Saudara KHO Lekas pondong saudara OEY Siau Pek Kata pada kawannya ikut aku sejarah lima atau enam tindak Supaya mudah aku bergerak Andai kata ada rintangan di tengah jalan KHO Kong menyauti Kemudian di pondongnya OEY Eng Untuk dibawa berjalan Siau Pek Menggerakkan pula pedangnya sampai ujung pedang menembusi baju Sinona Kata ia dingin Aku tahu Kuan Ong Blok kamu ini mempunyai banyak pesawat rahasia Tapi walaupun demikian Aku mengharap Nona tidak timbul niatan jahat dalam hatimu Dan Nona akan mengantarkan kami dengan tak kurang suatu Apa meninggalkan tempat ini Tetap si Nona tidak mau bicara ia menuju ke sebuah pojok Masih Siau Pek mengancam dengan pedangnya Hanya sekarang dengan tangan kiri Cekal lengan kiri si Nona Dengan suara yang sengaja dikeraskan Ia berkata, aku tahu Hati manusia sangat sukar diterka Karena itu Nona Maafkan aku Tolong Nona menemani kami berjalan bersama-sama Nona itu masih tidak membuka mulutnya Ia juga tidak merontak Ia membiarkan anak muda itu memegangi lengannya Sampai di situ Siau Pek pun bungkam Tapi ia tetap curiga Dan bahkan semakin keras kecurigaannya itu Ia hanya pikir Bila bahaya sudah dilalui Baru ia hendak menanya pula si Nona Segera mereka tiba di pojok tembok Mendadak Nona itu menggunakan tangan kanannya menekan pada tembok itu Apakah ini pintu rahasia? Akhirnya Siau Pek menanya juga Kau sudah tahu Buat apa kau tanya balas si Nona Dingin Aku hendak memperingatkan kepada kau Nona kata Siau Pek pula Yang benar kau jangan mikir yang tidak-tidak kau ketahui sendiri Asal masih ada kesempatan Walaupun sedikit Dapat aku ambil jiwa hampir serentak dengan kata-kata si pemuda Mereka mendengar suara keras dan berisik sekali Mendadak saja pada tembok tidak ada bekas Dan tandanya itu muncul sebuah pintu Si Nona tunduklah mau melewati pintu itu Tapi, baru ia bertindak satu kali Siau Pek sudah menariknya kembali Pintu rahasia ini menembus kemana Tanya si anak muda Si Nona agaknya mendongkol Ia seperti diperbuat penasaran kau begini bercuriga Mana dapat aku bekerja benar Katanya, dingin Andai kata pintu ini tembus ke neraka Aku toh akan menemani kamu pergi ke sana Siau Pak merasa kulit mukanya panas Dia jengah sekali Tapi malu atau tidak ia berkata Aku tidak takut mati Meskipun demikian Aku tidak membiarkan kedua adikku Turut binasa Nona itu tertawa dengan tiba-tiba Aku menerka usia mereka itu jauh terlebih tua daripada usiamu Bagaimana kau mengakui dirimu kakak tidak malukah kau demikian Dia mengejek Siau Pek mengelak Ini urusan kami bersaudara Tak usah kau turut campur Nona siapa usil kepada kami Nona itu membaliki Kaulah yang menarik tanganku dan tak mau melepaskannya Siau Pek melengak Kembali ia jengah sendirinya Memang ia masih memegangi ratera tangan lunak Nona itu Lekas-lekas ia melepaskannya Oh, maaf, Nona katanya Tiba-tiba Nona itu tertawa pula Tapi dia tidak berkata apa-apa Lagi sekali dia tunduk untuk kemudian masuk ke pintu rahasia itu Yang tak terlalu tinggi Saudara KHO Hati-hati pesan Siau Pek yang terus menelat si Nona melewati pintu rahasia itu Berada di sebelah dalam pintu itu Yang gelap Siau Pek tidak merasa pepat napas Itu ruang dalam tanah Yang buatnya sempurna Ia tetap berlaku waspada Asal si Nona menggelak Ia pasti akan segera membunuhnya Jalan sejauh 4 atau 5 tombak mereka mulai menanjak bertindak Di anak tangga batu baru jalan beberapa undak Mendadak si Nona berhenti dan memasang telinganya Siau Pek turut merandak juga Hanya sejenak mereka berjalan pular si anak muda heran Tetapilah terus menutup mulut Mereka naik 12 undakan tiba-tiba saja si Nona mengangkat kedua belah tangannya Untuk menolak keras Hanya sekejap terlihat sinar terang langit Sudah sampai begitu si Nona membuka mulutnya Nah, naiklah KHO Kong mempercepat tindakannya Dan hingga ia berada dekat si Nona Ia menatap Nona itu Tempat apa ini tanyanya Itu di sana pintu belakang dari Kwon Ong Byo Menjawab si Nona Tempat ini tanah belukar Amacarang orang lalu lalang di sini Jangan khawatir apa-apa Pergilah Siau Pek mengeluarkan kepalanya Melihat sekelilingnya ia mendapatkan tempat itu benar sunyi Lalu ia menolak tubuh KHO Kong Buat membantu dia naik membawa OEY Yang ia naik paling belakang Tapi sebelumnya ia memberi hormat seraya berkata Nona, kau musuh atau kawan Inilah aku tak tahu pasti Walaupun demikian Kebaikanmu hari ini akan kuingat baik-baik Di belakang hari Akan aku coba membalasnya Nona itu bergumam Sekarang ini Di tempat ini Tak dapat kita bicara banyak Katanya Lekas kamu berangkat di belakang hari Apabila ada perlunya Dapat aku pergi mencarimu Tapi senjataku Yang menjadi hadiah guruku Perlu aku ambil kembali Berkata Siau Pek Maukah Nona menolongnya Nona itu berpikir Di saat aku pergi mencari kami Aku akan bawa senjatamu itu Sahutnya apabila Nona tidak pergi mencari kami Tegaskan Siau Pek Alis lentik si Nona berkerut Jikalau sampai terjadi begitu Terpaksa buat sementara Senjata itu dibiarkan di sini dahulu Jawabnya K.H. Okong mendongkol Dia berkata dingin Kali ini kami tidak bersiap siaga Kami dapat dirugikan Tapi lain kali Apabila kami datang pula Tak dapat tidak akan kami beri rasa Kepada sekali Siau Pek Sebaliknya berlaku tenang Jikalau kau tidak mencari kami Nona katanya sabar Aku minta Nona tolong simpan saja senjataku itu Di dalam waktu satu bulan Aku akan datang pula kemari Untuk mengambilnya Baiklah Begini janji kita Kata si Nona Silahkan berangkat Semoga kita akan bertemu pula Si Yau Pek masih mengucapkan lalu Dengan satu kali mengapungi diri Ia telah berlompat naik ke atas Si Nona baju hijau Sebaliknya dengan cepat menutup pula Pintu rahasia itu Si Yau Pek memperhatikan pula Sekelilingnya Terutama pintu rahasia itu Yang dari atas tampak Merupakan sepotong batu Persegi lima kaki Ketika ia mencoba memegang Dan menggesernya Batu itu tidak berkutik Teranglah pintu itu Telah dirantai mati dari bawah Lagi sekali ia memperhatikan Sekelilingnya Barulah ia mengajak Kha Okong meninggalkan tempat itu Ketika itu fajar Makin lama Langit akan makin terang Si Yau Pek mencari sebuah tempat sunyi Dimana ia mengajak Kha Okong berhenti Ia periksa luka OE Yeng Parah tetapi tak membahayakan Karena tidak mengganggu otot dan tulang Ia lalu menotok beberapa jalan darah Agar darah kawan itu tersalurkan rapi Memang tadi Selagi memberi obat Ia telah totok kawan itu Guna mencegah dia mengeluarkan Terlalu banyak darah yang mana berbahaya Hanya sebentar OE Yeng membuka matanya Lalu mengeluarkan napas lega Kemudian ia menggerakkan tubuhnya Terus bangun duduk Terima kasih Bang Chu katanya Bersyukur Di antara saudara Jangan kita berlaku sungkan Kata Si Yau Pek Apakah kau tak merasa nyeri lagi OE Yeng melompat bangun Ia menggerakkan seluruh tubuhnya Jangan khawatir Bang Chu katanya Lukaku tidak mengganggu otot dan tulang igaku Hati KHO Kong lega Tapi mendadak dia menghela napas Dan berkata Aku tidak mengerti Bahkan makin lama Aku menjadi makin bingung Si Yau Pek pun lega hatinya Si Nona tadi telah memberikan obat yang tepat Kau bingungkan apa Saudara KHO Ia bertanya kepada si Tabiat keras Pihak Kwon Ong Bun bukan musuh kita Kenapa diakurum kita di dalam penjara airnya itu Kata saudara itu Ada waktu bagi mereka membunuh kita Tetapi mereka tidak lakukan itu Dan si Nona bahkan membebaskan kita Mengapa Nampaknya seperti musuh Tetapi bukan musuh Bagaikan sahabat Tapi bukan kawan Tidakkah ini membingungkan Memang aneh mereka bersikap bermusuh Lalu bersahabat Kata Si Yau Pek Nona tadi pun luar biasa Dia dapat ditaklukan dengan kepandayan Hingga dia suka membebaskan kita Di dalam hal ini Mesti ada sebab musababnya Biarlah Setelah aku sembuh Kita nanti pergi pula ke sana Berkata Oeyeng Sekarang di saat belum terang tanah Mari kita menjenguk dahulu Kampung halamanmu Bengcu Untuk memberi hormat kita Kepada almarhum ayah bundamu Lu kamu belum sembuh Mungkin tak leluasa buatmu Melakukan perjalanan Kata Si Yau Pek Oeyeng tertawa Jangan khawatir Bengcu Katanya Luka tak berarti ini Tak usah dipikirkan Habis berkata Kawan ini lantas memutar tubuh Untuk berangkat Mendahului hati Si Yau Pek Legat Ia segera mendahului Untuk jalan di depan Sebagai pengantar Tujuannya ialah Langsung kecoh kipo Perjalanan ada belasan li Tetapi dengan mereka bertiga Berjalan cepat Dalam waktu yang pendek Mereka sudah tiba Di dusun keluarga coh itu Hanya setibanya Si Yau Pek Menampak dusun telah berubah Tembok gempur Di sana sini Rumput tumbuh lebat Tak teratur Suasana dusun Sangat sunyi Bahkan menyedihkan Di sekitar tiga li Coh kipo Tidak ada penghuninya Sebab penduduk telah pindah Kedua daun pintu besar Catnya sudah luntur rusak Masih ada kesannya Si Yau Pek Mengenai rumahnya itu Mengenai peristiwa Tiga belas tahun yang lalu Karenanya ia menjadi ingat Kesengsaraannya selama Delapan tahun Bagaimana ayah bunda Dan saudara-saudaranya Dibasmi musuhnya Ia jadi sangat bersedih Sehingga air matanya Tidak dapat dicegah Mengucur keluar Ro'e Yeng dan K.H. Okong Berdiri di Anggisi si ketua itu Mereka tahu Kedukaan si ketua Mereka tidak dapat memujuk dan menghibur Lama Si Yau Pek memandangi rumahnya Lama ia berdiri Bagaikan tonggak baru Ia mengangkat tangannya Dan menepas air matanya Kemudian ia membuka tindakannya Untuk menuju ke rumahnya Yang telah runtuh itu Setelah pintu besar Yaitu pintu terdepan Di dalam situ tampak Sebuah pekarangan yang luas Ia ingat pekarangan yang dulu Terawat biarik tetapi kini penuh dengan rumput Dan tinggi sebatas lutut Ia maju hingga menaiki undakan tangga tujuh tingkat Sampai di pintu yang kedua Di sini pun penuh dengan daun-daun Bahkan tembok juga telah berlumutan O.I.Y. Eng memperhatikan rumah besar itu Tak terawat tapi masih ada pengaruhnya bekas sebuah gedung besar Siaw Pak bertindak di lantai batu hijau Untuk masuk terus ke dalam Ke belakang Di sana ada sebuah ruang terbuka Tempat Cokam Pak mengajari siat pada anak-anak dan muridnya Di situ, di kiri kanan ada para-para alat senjata Yang telah rusak Tidak karuan di sebelah timurnya Ada sebuah kuburan tinggi dan besar Penuh ditumbuhi rumput Menunjuk kepada kuburan besar itu Sambil menghela nafas Siaw Pak berkata Seratus lebih jiwa penghuni Cokipo Semua terkubur di dalam situ Mendadak O.I.Y. Eng memutus kata-kata ketuanya Dia terkejut dan berseru Bang Chu, lihat di sana Siaw Pak Terperanjat Ia segera menoleh ke arah yang ditunjuk kawan itu Maka ia melihat dua orang yang dandanannya rapi Tengah berlutut di sisi kuburan Lagi menghunjuk hormat dengan hikmat Ia heran hingga ia melengat Ayah bundaku dimusuhi Delapan belas partai besar hingga dikejar-kejar Siapa mereka ini yang datang menyambangi dan berbelasung kawat tanyanya Mari kita hampiri mereka kata K.H. Okong yang terus bertindak maju Di tempat seperti itu Tindakan kaki si asran dapat terdengar nyata Apalagi dia diikuti Siaw Pak dan O.I. Eng Walaupun begitu, selagi mereka mendekati Dua orang itu tetap berlutut Mereka tidak tahu atau tidak menghiraukan K.H. Okong sengaja berbatuk-batuk Sahabat-sahabat, apakah gerangan si dan namamu yang besar menyapasi asran ini Sudikiranya aku menerima hormat kami Teguran itu tidak mendapat jawaban Sekalipun K.H. Okong telah mengulanginya beberapa kali Tak usah memanggil mereka terlebih jauh Saudara K.H. O. berkata O.I. Eng Yang telah mengawasi tajam kedua orang itu Menurut terkaanku dua orang ini Pasti telah tidak ada nyawanya lagi Sudah mati seru K.H. Okong heran ia melompat ke sisi dua orang itu Dan dengan kedua tangannya ia menyambar pundak mereka Untuk membalik tubuh mereka itu Benar seperti terkaan O.I. Eng Dua orang itu adalah mayat-mayat dengan masing-masing dadanya Bagian tempat yang berbahaya Tertancap pedang pendek yang lesak sampai di batas gagangnya Siau P. mengerutkan alisnya Coba cabut pedang pendek itu dan periksa katanya K.H. Okong mencabut kedua pedang pendek itu Waktu itu matahari mulai naik di ufuk timur Cuaca sudah terang-benerang Maka kedua senjata itu dapat dilihat dengan tegas Ketiga pemuda itu jadi kaget sekali Sebab pada masing-masing pedang terukir Empat huruf besar bunyinya K.H. Chie Kiam Pedang sakit hati dan penasaran hebat seru si anak muda Kembali K.H. Chie Kiam Pemilik pedang itu lihai sekali Dia tak dapat dipandang ringan mendadak Ia memutus kata-katanya itu Karena ia ingat sesuatu Ia lalu berpikir keras Beng Cu Apakah Beng Cu menyangka pemilik K.H. Chie Kiam ini ada hubungannya dengan peristiwa K.H. Chie Kiam K.H. Chie Kiam K.H. Chie Kiam Tanya ketuanya Perlahan Siaw Pek Tidak segera menjawab Hanya ia berkata pada K.H. O. Kong Saudara K.H. O. Coba periksa Sudah berapa lama mereka itu mati K.H. O. Kong memeriksa Nadi dua orang itu Belum ada dua jam Ia memberitahukan Coba periksa lagi Mereka mengerti silat atau tidak K.H. O. Kong merebar-rabah tubuh kedua mayat itu Ya Mereka pernah belajar silat Ia memberitahukan pula Baru setelah itu Siaw Pek berpaling pada O.Y. Eng Tidak dapat aku pastikan ada hubungannya atau tidak Tapi terang ini adalah satu soal baru Ia berkata Ia menghela nafas perlahan Kemudian menambahkan Sejak ayah bundaku dimusuhi sembilan partai besar dan konco-konconnya itu Negara begini luas Tidak ada satu pojoknya Dimana kami dapat mendiamkan diri Dimana-mana terdapat musuh-musuh kami Dimana-mana kami disebut Dua orang ini aneh lainlah orang kita Bersembunyi pun sulit Tapi mereka ini justru datang kemari untuk menunjukkan bela sungkawa Aneh pula pemilik Yuheng Chiekyam senjatanya luar biasa Ia bahkan juga diukirkan huruf-huruf jikalau ini bukannya jebakan Mestinya Quheng Chiekyam ada hubungannya dengan keluarga Chow Kata Oeyeng Ia mengawasi ketuanya Lalu menambahkan tak mungkinkah di alah salah seorang murid Pek Kho Bun yang dahulu dapat meloloskan diri aku Rasa itu tak mungkin Kata Xiao Pek menggelengkan kepala Segala sesuatu sukar diterka Baik hal ini tak usah Beng Chiekyam terlalu pikirkan Oeyeng kemudian menghibur Nanti saja kita menyelidikinya Dengan perlahan-lahan baru saja Oeyeng menutup mulutnya Tiba-tiba mereka mendengar satu siulan panjang jang datang dari tempat Chow Dengan ia mengambil kedua batang pedang dari tangannya Xiao Pek Sambil menyerahkan itu pada Kho Kong Ia kata saudara Lekas kembalikan pedang ini di tubuhnya si korban Lebih baik tetap di tempat lukanya Kho Kong menyambut pedang Dengan cepat ia mengembalikannya di tubuh kedua mayat itu Mari kita bersembunyi Supaya orang tak dapat melihat kita Oeyeng mengajak Di sekitar itu banyak gombolan rumpu tinggi Mudah saja tiga pemuda itu mencari tempat sembunyi Tak lama tampaklah dua orang dengan pakaian hitam sedang mendatangi Selagi mendekati Terdengar orang yang di sebelah kiri berkata Aku lihat bahwa hari ini tak seperti biasanya Apakah yang luar biasa Tanya orang yang di kanan aku melihat rumen pangcu kurang wajar Ia rada tegang sendirinya Benar dengan menyebut ini kau membuat aku ingat sesuatu Tanpa sebab Tanpa alasan mendadak pangcu mau datang ke pek kopo ini Lihatlah suasana sunyi dan suram di sini Ini bukanlah alamat baik Sekonyong-konyong orang yang di kiri itu merendak Lihat di sana Saudara sang kata dia Terperanjat Lihat itu dua orang yang berlutut di depan kuburan aneh atau tidak Orang yang di sebelah kanan Yang dipanggil saudara sang itu agak terperanjat Dia segera mengawasi ke arah kuburan Ya, aneh, katanya Kenapa tubuh mereka kaku mirip mayat Teranglah dua orang itu adalah orang-orang kengow yang berpengalaman Maka mereka bisa segera menerka bahwa kedua orang di pinggir kuburan itu bukan orang hidup Saudara sang kau berjaga-jaga kata orang di kiri itu Aku hendak pergi melihat Begitu berkata ia berlari-lari Terus dia berlompat ke depan dua mayat itu Sekarang si Yaupe dapat melihat tegas orang ini berusia kurang 30 tahun Dan pada bahunya tergemblok sebatang golok Dia segera memegang bahu kedua mayat Tetapi segera dia menjadi kaget Mukanya menjadi pucat Sambil berteriak dia melompat mundur Kenapa, saudara kim tanya si orang Shisan Si orang Shiki masih gugup Kembali Quheng Chie Kiam Jawabnya tak tegas si orang Shisan melompat Menghampiri goloknya dihunus Matanya memandang sekelilingnya Ini yang keberapa kalikah kita melihatnya Ia bertanya Yang ketiga kali sahut si orang Shikim Aku khawatir ketegangan Pangcu disebabkan ini golok Yui Heng Chie Kiam Kau benar, saudara kim Tempat ini sangat sunyi Lebih baik kita lekas berlalu dari sini Nyata kedua orang itu rada juri orang Shiki menyusut peluh di mukanya Tapi Pangcu akan segera datang kemari Kita tunggu saja Si orang Shisan mempalingkan pedangnya yang sinarnya jadi berkelebat menyilaukan agaknya dia hendak membangunkan semangatnya Aku dengar kuburan ini Kuburannya keluarga Quheng terdiri dari seratus jiwa lebih dan karenanya keluarga itu lenyap dari dunia ini Benarkah tentang kuburannya? Benar, tetapi menurut apa yang aku dengar Ada dua orang anggota keluarga itu yang lolos dari bencana kemusnahan Yaitu anaknya lelaki dan perempuan Katanya si anak lelaki berhasil menyeberangi jembatan maut Seng Suklo Dan si anak perempuan telah ditolong seorang rahasia yang tak diketahui si dan namanya Yang membawanya lari Sungguh aneh si orang Shisan berseru Kabarnya Seng Suklo telah memendam entah berapa banyak roh-roh penasaran Dan selama beberapa puluh tahun belum pernah ada orang yang sanggup melintasinya Maka heran kenapa bocah itu berhasil menyeberanginya KHO Kong Gusar mendengar kata-kata dua orang itu Pikirannya, dua manusia ini kurang ajar Kenapa mereka berani menghina begitu? Dia mesti diajar adat lalu ia mau terbangkit hendak lompat menghampiri dua orang itu Saudara KHO, jangan sembrono, oeyeng berbisik, menasehati, dan tangannya mencekal untuk menarik tangan kawan itu Sambil berkata begitu, ia menoleh kepada ketuanya Ia menjadi terharu Siau Pek tengah menangis, air matanya meleleh turun dengan deras Rupanya kesedihannya dibangkitkan oleh kata-kata kedua orang Shisan dan Shikim itu Ya, itu justru yang paling mengherankan, terdengar si orang Shikim berkata pula Kabarnya keluarga KHO itu dikejar-kejar beberapa puluh jago silat Yang hendak membasminya habis-habisan beberapa jago Yang lihai luar biasa, menyusul anak lelaki itu menyeberangi sengsuki caneh anak itu Dia dapat melintas dengan tidak kurang suatu apa Sebaliknya para pengejarnya, semua roboh terguling ke kolong jembatan maut itu Kenapa anak itu tidak turut jatuh entahlah Kalau dia jatuh, tentu tak ada cerita kita ini Selagi dua orang itu bicara sampai di situ Di sana terdengar suara tindakan kaki mendatangi Mereka terkejut, lalu mereka berdiam Siau Pek bertiga pun mendengar suara itu Mereka lalu menoleh Semua mata lantas diarahkan ke jurusan dari mana suara tindakan itu datang Di sana tampak dua orang tengah mendatangi Mereka lah orang-orang yang tubuhnya Kate, yang mengenakan baju hijau Yang luar biasa, baju mereka yang panjang dipakai begitu rupa sampai menutupi kepala mereka Hingga terlihat seperti manusia-manusia tak berkepala Si San dan Siki memang sudah juri, melihat dia orang baru ini Hati mereka menjadi terkejut Tapi si orang Si San toh mengangkat geloknya Dia lalu menegur keras Siapa kamu? Kenapa kamu berlagak begini rupa? Ketaui olahmu, akulah Sanjulaya Kamu telah aku menjelajah kedua sungai besar di selatan dan utara Telah aku mengalami angin besar dan gelombang dasyat Semua itu tidak membuat gentar hatiku Apakah kamu mau mencari penyakitmu sendiri? Diri dua orang Kate yang aneh itu tidak menghiraukan suara orang Tetap mereka berjalan ke arah orang-orang Si San dan Kim itu Si orang Si Kim pun menjadi nekat Dia menghunus goloknya Lalu dengan berdiri berendeng dengan kawannya Dia memas NG Meta Mengawasi dua orang Kate itu Masih saja dua orang itu berjalan terus Mereka sudah mendekati Si San dan Si Kim sampai tiga atau empat kaki lagi Tetap mereka belum mau menghentikan tindakan kaki mereka Agaknya mereka mau melanggar dua orang itu Si orang Si San habis sabar Mendadak dia maju dan membacok dia Segera diikuti kawannya benar-benar aneh dua orang Kate itu Mereka sudah diserang Bukan mereka mundur Hanya mereka berkelit Setelah itu kembali maju lagi Merangkak ke tubuh lawan hanya segebrakan itu Tubuh si orang Si Kim menjadi limbung Sebelum dia bisa berdiri tegak Dia sudah roboh terguling Karena ia rebah terlentang Di dadanya tampak menancap sebuah pedang pendek Si orang Si Sun juga tidak bergebrak lama Dia roboh seperti kawannya Dan dadanya pun tertikam pedang pendek Setelah itu kedua orang Kate aneh itu Lalu bekerja Mayat-mayat Si San dan Si Kim diatur berlutut Seperti dua mayat yang semula Selesai bekerja mereka mengundurkan diri Terus berlompat pergi Dan menghilang cepat Bagaikan angin KHA Okong menentang matanya Dan kagum sekali Sungguh orang-orang yang sehat Dia memuji setelah menghela nafas kagum Tubuh mereka juga sangat ringan OEYeng sebaliknya Dia tampak suram Ketika dia menoleh pula kepada si Yau Pek Ketua itu sedang tertegun mengawasi arah Dimana kedua orang berbaju hijau itu lenyap Dilihat dari wajahnya Ketua ini tengah berpikir keras Selagi tiga orang ini berdiam Kembali mereka mendengar si Yulan Panjang seperti tadi Hanya kali ini Si Yulan bukan datang dari satu arah Melainkan disambut tiga arah lainnya Hingga empat arah menjadi saling sahutan Entah siapa mereka itu Berkata KHA Okong mengerutkan alis Agaknya mereka lihai sekali Tiba-tiba terdengar Si Yau Pek ngoceh seorang diri Aneh-aneh siapakah kedua orang berbaju hijau itu Tapi kecuali aku Siapakah anggota Pek Kho Bun Yang masih hidup si Yulan terdengar terus Makin lama datang makin dekat Sampai akhirnya tampak 12 orang Dengan dandanan ringkas muncul Dari tiga arah selatan Barat dan utara Mereka bertubuh besar dan semua membawa Kuiye Tau Tu Golok-golok yang dinamakan golok kepala hantu Mereka datang dengan berlari-lari Oe Ye Eng hendak menyapa ketuanya Tapi ia batal sendirinya Sebab orang telah datang semakin dekat Dia segera menarik tubuh KHA Okong Seraya membisik Lekas Sembunyi ketika itu KHA Okong telah memunculkan kepalanya Delantara 12 orang itu Salah satunya berkata dengan nyaring Saudara-saudara apakah kamu telah melihat Lihatlah 4 orang yang berlutut di muka kuburan itu ya Aku melihat menjawab seorang Suaranya parau Bahkan dia melompat maju Dengan mengulur sebelah tangannya Dia mau menjambak punggung satu Di antara 4 sosok mayat itu Jangan sembrono berseru orang yang pertama Sebelum Pangcu datang Kita mesti membiarkan keadaan dan suasana di sini Seperti sedia kalangan kita ganggu sebatang pohon Atau selembar rumpu juga kembali Orang ini menyebut-nyebut Pangcu Seperti dua orang yang lain Yang baru terbinasakan itu Sengcu ialah ketua Atau kepala rombongan Atau kaum orang yang maju ke muka itu menyahut Kemudian mundur pula Sekarang maju orang yang memberikan peringatan itu Dia ditemani kawan-kawannya Segera setelah mereka mendekati keempat mayat Semuanya kaget sering tak mereka mengundurkan diri Rata-rata mereka mengeluarkan seruan tertahan Oaye yang mengintai Ia melihat dua belas orang itu berkumpul menjadi satu Satu dengan lain berkasak kusuk Siaopek melihat kedua saudaranya Ia berbicara dengan saluran Toan Imci Yesud Kecuali orang memergoki kita Jangan kita sembarang Aen bergerak Kaha Okong memungut dua buah batu besar Bersiap untuk menyambut serangan Kecuali Siaopek Yang merampas pedang Sinona Oaye Eng dan sahabatnya bertangan kosong Senjata mereka masih tertinggal di dalam kuil Tak berapa lama mereka menanti Didengarnya seruan Pengcu datang Kemudian dua belas orang itu membagi diri sebuah tim barisan rahasia Semua menghadap ke arah kuburan besar Golok mereka melintang di depan dadanya masing-masing Golok mereka itu dihiasi runce Yang bergerak-gerak di antara tiupan angin Hanya sebentar Kemudian semua orang itu menurunkan golok mereka sambil menjura Itulah karena terlihat datangnya seorang tua umur kira-kira 50 tahun Yang mendatangi dengan tindakan perlahan Dia berbaju hijau Di belakangnya turut seorang Kate umur lebih kurang 40 tahun Kumisnya pendek Sudah Kate Dia pun kurus kering Berdua mereka itu bertangan kosong Mereka diiringi empat anak muda umur kira-kira 20 tahun yang pakaiannya singset Punggungnya menggondol busur Pinggangnya tergantung kantung anak panah Bahunya tertancap KN pedang dengan rumbai merah Hektometer Dia mirip seorang agung berkata KHA Okong di dalam hati Sebab dia melihatnya si orang tua mengawasi keempat sosok mayat Matanya bersinar tajam Apakah empat orang itu telah melayang jiwanya bertanya dia Mereka sudah mati lama Menjawab seorang di antara 12 orang yang merupakan tim itu Dengan segera dia menambahkan Kami telah menjaga tempat ini hingga tidak ada terjadi perubahan apa juga Silah HKN Beng Cu memeriksanya orang tua itu mengerutkan alisnya Apakah mereka itu terbinasakan pedang QI Heng Chia Kiam di atanya pula Dada mereka masing-masing tertancapkan golok pendek Sahut orang tadi T.E. Chu tidak berani mencabut senjata itu Melihat dari bentuknya Senjata itu memang mirip QI Heng Chia Kiam Dia membahasakan dirinya T.E. Chu Itu artinya dialah murid si orang tua Orang tua itu mengangguk perlahan Coba cabut Biar aku lihat perintahnya Laki-laki itu mencabut Dia menghampiri keempat sosok mayat Dengan sebat dia cabut keempat senjata maut itu Yang benar-benar berukiran masing-masing empat huruf QI Heng Chia Kiam pedang sakit hati dan penasaran singkatnya pedang sakit hati Si orang tua tidak menyambut keempat buah pedang itu Yang diangsurkan kepadanya Simpan saja Katanya seraya menghela nafas Dia berlaku sabar Tetapi dia toh lalu berkata-kata seorang diri Jikalau begini Tidak kelirulah terkaampun cowo Teranglah pada pihak P.E. Ho Mengurut kumisnya yang pendek itu Kedua matanya bersinar tajam Mengawasi keempat sosok mayat itu Setelah kata-kata ketuanya itu Dia tertawa dan kata Sang cu menerkajitu bagaikan malaikat Memang tidak salah bahwa sisa-sisa celaka dari P.E. Ho Bun telah muncul pula di dalam kalangan sungai Telaga Dia diam sejenak kemudian menambahkan Sebelum kita di sini Kukira telah ada orang lain yang sudah sampai di sini mendengar itu Siau peheran Sikit kurus ini lihai Pikirnya Terang dia licin dan cerdas Serta pandai berpikir Si orang berbaju hijau bertanya Bagaimana kau dapat menerka demikian Sikit batuk-batuk Apakah sang cu tidak memperhatikan luka keempat orang ini Dia balik bertanya Kedua hiok lo kita itu Darahnya masih segar Maka jelaslah sudah bahwa mereka menemui ajalnya belum lama Tidak demikian dengan darah dua orang yang lainnya Darah mereka sudah berubah dan beku Bahkan pedang mereka juga pernah ada yang pegang Inilah sebab kenapa aku menerka demikian jelasnya Sebelum kedua hiok lo tiba di sini Orang telah cabut kedua pedang itu Kemudian dia menaruhnya pula secara terburu Ketika mendengar suara kita mendatangi Kembali siau perkagum sekali Ia bahkan terperanjat Orang bicara seperti dia menyaksikan peristiwa dengan matanya sendiri Benarlah manusia Tak dapat dilihat dari romannya saja Sebagaimana dalam air laut Tak dapat diduga Pikirnya Dia kurus kering Dia kata tok Tetapi dia sangat cerdas dan pandai berpikir Selorang tua mengangguk-angguk Sian Seng Keteranganmu ini menambah pengetahuan Punco bukan sedikit Dia memuji Ketua ini membahasakan diri Punco Kata-kata halus merendah pengganti aku Sebagai seorang ketua partai Pang Di lain pihak dia memanggil Sian Seng Suatu istilah menghormati terhadap Seorang yang dihormati atau dipandang tinggi Pengcu terlalu memuji Berkata si kate kurus merendah Mengenai orang yang telah datang terlebih dahulu Daripada kedua HL Ocu kita itu Jikalau aku tidak menerka salah Mungkin sekali dia Atau mereka Masih belum berlalu Mungkin mereka sedang bersembun Di antara rujuk rumput di sekitar ini Si kate menyebut-nyebut HL Ocu Itu berarti bahwa kedua kurban yang belakangan itu Adalah anggota pengurus dari partai mereka Dan mereka berdua menjadi kepala Sesuatu bagian dari partainya Kembali Siau Pert bertiga terkejut I hebat si kate kurus ini Dia dapat menerka dengan jitu Si kate ini lihai sekali Kata K.H. Okong di dalam hatinya Dia dapat menebak sebagai seorang dewasi Orang tua berbaju hijau Lalu menoleh keempat penjuru Asal mereka tidak ada hubungannya Dengan K.H. Heng C.E. Kiam Tak usah kita cari mereka Katanya Sekarang ini jam berapa si kate mengangkat kepalanya melihat langit Kira-kira jam Sinsie Sahutnya jam Sinsie itu Antara jam pukul 7 sampai 9 pagi Terdengar seorang tua berbaju hijau Berkata pula Kita telah menjanjikan pertemuan dengan ketua Pat Kua Bun Waktunya hampir tiba Mari kita berangkat Lalu dia mendahului memutar tubuh berjalan Pergi si kate kurus Memesan kepada orang yang berbicara tadi Setelah itu dia menyusul seorang tua Di belakangnya Mengikuti empat pengiringnya Kedua belas orang yang bersenjatakan golok Membungku kepada ketua mereka Setelah si orang tua pergi jauh Lalu mereka menghampiri keempat mayat Untuk dipondong dan dibawa pergi Sambil berlari-lari keras sekali Hingga di lain detik tempat kuburan itu Sudah menjadi sunyi seperti semula tadi Baru sekarang Siaw Pek bangkit berdiri Matanya mengawasi ke arah dimana Seorang tua berbaju hijau dan kawan-kawannya menghilang Kemudian Ia berpaling kepada dua saudaranya Saudara-saudaraku Tahukah kamu mereka itu dari partai apa? Ia bertanya Oeyeng dan K.H. Okong menggelengkan kepala Mereka tidak membawa atau memakai tanda apa-apa Sulit untuk mengenalnya Kata Oeyeng Penyerbu-penyerbu Pek Iho Bun terdiri dari P besar Empat Bun, Tiga Wee dan Dua Pang Kata pula Siaw Pek Tadi orang itu menyebut dirinya Pang Chu Mungkin dialah salah seorang yang keladi penyerbuan Tidak apa kita tidak ketahui dia dari Pang yang mana Kata K.H. Okong Telah kita ketahui wajah mukanya Mudah untuk mencarinya Nanti kita baru memasuki dunia sungai telaga Tidak mudah kita mengenal pelbagai partai Karena itu aku pikir Kita harus berusaha untuk mereka satu demi satu Oeyeng berkata Siaw Pek menghela nafas Ia mengangguk banyak partai Tapi aku tak mau memusuhi semua orang rimba persilatan katanya Buatku cukup asal aku cari dan bunuh mereka Yang menjadi kepala atau biang keladinya Beng Chu bijaksana sekali Pasti Beng Chu akan memperoleh berkah Tuhan Berkata Oeyeng Siaw Pek Lalu menjura tiga kali kepada kuburan besar itu Terus dia mengajak kedua saudaranya meninggalkan Pek Ihopo Mereka kembali ke kota Gak Chin, Gak Yang Di mana mereka lebih dahulu mencari rumah penginapan Lalu SI pemuda memeriksa luka Oeyeng Lalu berkata Lukamu ini sudah tidak berbahaya Tetapi kau masih perlu beristirahat beberapa hari lagi Setelah kau sembuh Kita kembali ke Kuan Ong Blo untuk minta kembali senjata kita Kemudian baru kita berangkat ke Gunung Slonglan Kita pergi ke kuil Siaw Lim Siaw Ha Okong menegasi Gembira Benar aku hendak cari ketua Siaw Lim Pei Untuk menanya Pek Ihopun telah melakukan pelanggaran besar Apa terhadap dunia Kang Oum Maka semua kau merimba persilatan memusuhi dan membasminya Hingga seratus jiwa lebih terbinasakan secara kejam dan mengerikan Bagus-bagus Kha Okong tertawa seraya bertepuk tangan Sudah lama aku mendengar Siaw Lim Siai sebagai tanah suci kamu persilatan Sudah lama aku merindukannya Sekarang aku bisa berkunjung ke sana Dapat nanti aku membuka mata kuhus Jangan bicara keras-keras Oeyeng tegur saudara itu Kemudian dia berkata kepada ketuanya Ingin aku bicara Beng Cu Tapi harap Beng Cu memaafkan dahulu Jikalau kata-kataku kurang mengembirakan Tidak puas hatiku Jikalau aku tidak mengutarakan apa yang kupikir ini Silahkan Saudaraku Berkata Siaw Pei Kamu telah mengangkat aku sebagai Beng Cu Aku bersyukur Sebenarnya malu aku menerima kedudukan ketua ini Baiklah selanjutnya kita berkakak adik saja Bukan begitu Beng Cu Kata Oeyeng Aturan tidak dapat direbah Tapi Jika Beng Cu setuju Baiklah selanjutnya kami memanggil Toako menjadi ketua kami Hal itu tak usah membuat Toako malu Toako pandai silat Jauh melebih kami berdua Dan di atas itu kebijaksanaan Toako tak sanggup kami melampaui Siaw Pei hendak merendah tetapi Kha Okong memegatnya Sudah cukup Toako berkata si tak sabaran Jangan Toako menampik lagi Oeyeng tersenyum Dia kata pula Kalau nanti Toako berhasil mengetuai dunia rimba persilatan Maka kami berdua akan turut menikmati kemuliaannya itulah di luar harapanku Berkata Siaw Pei sekarang Toako tentang niat kepergian kita ke Siaw Lim Syee diselongkan Kata Oeyeng pula Siaw Lim Syee termasuhut Pendetanya tak kurang daripada seribu orang Mereka juga lihai semuanya Sedangkan kita cuma bertiga Sulit untuk kita menghadapi mereka semua Dan maksud kita yang utama ialah memecahkan rahasia keluarga Toako Adalah berbahaya sekali jikalau seluruh kaum rimba persilatan menjadi musuh kita Menurut pikiranku Lebih baiklah kita membuat penyelidikan secara diam-diam dahulu Setelah nanti kita berhasil Baru kita umumkan siapa-siapa itu si biang keladi yang menjadi musuh utama kita Baru Toako memperkenalkan dirimu yang sebenarnya Sampai waktu itu Masih belum terlambat untuk kita nanti mengadakan sebah yang besar Buat arwahnya Coh Loo Chiampo E Siaw Perk mengangguklah menyetujui pikiran ini Sayang Loo E Loo Chiampo E telah dibinasakan orang Katanya kemudian barang-barang titipan ayahku telah diperdayakan orang dan dibawa pergi Bagaimana kita harus mencarinya sabar, Toako? Menurut apa yang kita saksikan tadi Aku percaya Perk Ihopo belum musnah seluruhnya Masih ada satu atau lebih anggotanya yang tinggal Bukankah pedang QI Heng Chie Kiam itu membuktikan bahwa orang mengandung penasaran besar? Baiklah kita pun mencoba mencari tahu siapa orangnya si pedang sakit hati itu Si Yopo tersadar Benar, Saudara OEE hampir aku lupakan QI Heng Chie Kiam Sampai diizitu mendadak KHO Kong Bangkit Toako, Saudara OEE katanya Silahkan menanti di sini Aku hendak keluar guna melakukan penyelidikan Buat mencari kabar orang si KHO ini Tak sabaran tetapi kadang-kadang otaknya terang Dapat dia mengingat sesuatu Hanya dia tetap polos Begitulah, sehabis berkata Dia lalu lari keluar Menghilang di luar kamar Si Yopo mau mencegah Tetapi sudah tidak keburu OEE yang tersenyum Jangan khawatir, Toako, katanya Saudara KHO Sembrono tetapi teliti Dia pasti kembali dengan tidak kurang suatu apa Selagi dua saudara ini berbicara KHO Kong sudah berada di jalan besar Di mana dia mengawasi yang berlalu lintas Dia berdiri diam Untuk berpikir bagaimana dia harus mulai dengan penyelidikannya Kemudian dia jalan sejalannya saja Melewati beberapa lorong dan gang Ia baru meranda ketika di depannya Tampak sebuah kedai teh yang besar dan ramai Di situ berkumpul banyak macam orang Yang berbaju panjang Yang berbaju pendek Yang terpentang dadanya Suara mereka itu pun berisik Sangat membisinkan Di sini berkumpul orang dari segala golongan Pikir si anak muda Baiklah aku mampir sebentar untuk mendengar kata dua mereka Lalu ia bertindak ke day teh itu Terus ia mencari tempat duduk di bagian yang paling ramai Di ala M. Kota Gak yang kita ini Terdengar seorang yang suaranya parau berkata Tidak lama lagi kita bakal menyaksikan suatu pertunjukan yang menarik hati Lihat saja Selama beberapa hari ini tak hentinya terjadi perkara jiwa Bahkan yang tersangkut semua orang-orang kenamaan kaum sungai Telaga Begitulah tadi malam Kabarnya jago dari kota barat telah dibunuh Dengan golok nancap di dadanya Bahkan golok itu berukiran huruf-huruf kiu kiam Kau maksudkan kiu i heng chi kiam ya Ya, benar kiu i heng chi kiam Peristiwa itu hebat kata orang yang kedua Kabarnya kento ayah menjadi sangat gelusar hingga dia mengirim orang-orang kosan Buat mencari pembunuh itu kabarnya Kata orang yang ketiga Peristiwa itu ada hubungannya dengan Pek Ihopo di kota timur belasan tahun yang lampau Sayang kemusnahannya Pek Ihopo Semasa hidupnya ketua Pek Ihopo pun itu Kota Gak yang dan sekitarnya seratus li belum pernah mendapat gangguan apapun juga Seorang turut campur bicara Katanya, dahulu itu aku tinggal di dekat Pek Ihopo Sering aku bertemu dengan ketuanya, Copo Chu Ketika penyerbuan terjadi Kebetulan aku turut menyaksikan Oh, sungguh sangat hebat sinar golok dan pedang berkelebatan Darah dan daging bermunkratan